Yusril Ihza Mahendra yang dihadirkan sebagai saksi ahli tim Prabowo-Hatta mengkritisi kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Yusril bilang, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu 5 tahun bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi. Ya, Pak Maruara, bagaimana tanggapannya? Tidak keliru apa yang dikatakan Pak Yusril itu, tapi saya kurang tahu kalau misalnya kita katakan jadi MK keliru memutuskan kita ini, saya kurang tahu kalau dikatakan bahwa tidak bisa menghitung lagi, hanya menghitung suara, lantas pemilu apa yang kita hitung kalau begitu. Tapi kan ini yang disebut tadi jadi mahkamah kalkulator ya Pak Maruara. Ya, mungkin itu suatu terminologi di satu sisi karena memang di masa lalu MK melihat bahwa banyak kecurangan-kecurangan yang secara istilah itu lahirlah pada waktu itu yang disebut terstruktur, sistematis dan masif. Memang karena memang di pemerintahan atau incumbent sering menggunakan struktur kekuasaan untuk mengendalikan kebawah dan mengendalikan itu untuk memenangkan satu pasangan calon. Nah inilah yang struktur itu, apakah itu misalnya kalau dikatakan juga struktur daripada penyelenggara KPU, tetapi kalau makanya kalau kita lihat dalam dalil yang diajukan oleh pemohon, maka pernah saya katakan apa nggak terbalik? Kalau dari sudut struktur pemerintahan, ya dikuasai. Apalagi pasangan nomor satu itu, nomor dua itu adalah justru menjadi incumbent di pemerintahan sekarang. Itu memenuhi apa yang dikatakan dalam definisi MK itu. Dia ada di dalam struktur pemerintahan dan bisa mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Saya tambahkan tadi Pak Yusil sebenarnya mengatakan apa yang sebenarnya, apa ya, sesuatu yang wajar terjadi, bahwa memang ini permasalahan yang penting diatur di konstitusi, jadi perlu perhatian yang serius. Jadi itu pernyataan yang netral sifatnya gitu. Tetapi kalau mengatakan mahkamah kalkulator itu nggak benar juga. Awalnya memang undang-undang membatasi bahwa sengketa yang diadili di mahkamah konstitusi hanya terkait perhitungan suara. Tetapi mahkamah konstitusi di tahun 2008 dalam sengketa Pilkara Jawa, itu kemudian mengatakan bahwa kalau kita ingin menemukan keadilan yang substantif sifatnya, maka proses pun yang mempengaruhi hasil suara itu sepanjang dilakukan pelanggaran atau kecurangan yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif, itu boleh dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah di mana pelanggaran atau kecurangan itu terjadi. Tetapi syaratnya itu nggak mudah untuk dilakukan. Apa saja? Harus pertama seperti yang dikatakan Pak Maru tadi, terstruktur. Biasanya terstruktur ini melibatkan aparat. Baik aparat penyelenggara pemilu maupun aparat pemerintah daerah. Dan itu harus ada buktinya artinya? Iya. Kemudian kedua sistematis, bahwa ini direncanakan terlebih dahulu secara matang dan sebagainya. Jadi bukan sifatnya sporadis atau ketidaktahuan petugas KPPS dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, masih meliputi daerah yang luas. Dan standar ini sangat jarang berhasil dibuktikan oleh para pemohon selama ini. Itu hanya beberapa putusan di mana Mahkamah Konstitusi meminta pemungutan suara ulang. Nah tetapi, persidangan hari ini, itu sejumlah ahli dari pemohon, itu sepertinya yang hendak mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa Anda harus menemukan syarat yang baru lagi, yang walaupun tidak terstruktur sistematis dan masif, sepanjang ada pelanggaran. Dan satu pelanggaran pun, pemilu di Republik ini harus diulang. Karena itu melanggar hak konstitusi dari warga negara yang dicurangi tersebut. Kemudian kita bertanya, kalau satu pelanggaran, sedangkan ini ada 100 juta lebih pemilih dan meliputi biaya yang sekian, triliun, apakah kalau satu orang melakukan pelanggaran atau ada satu pelanggaran kecil yang sifatnya minor, sporadis di suatu daerah tertentu, itu membuat kita harus melakukan pemilihan ulang, dan hasilnya pasti tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Nah apakah ini jalan keluar yang bermanfaat? Bang Alex, apa namanya, menilai apa yang terjadi di MK itu adalah seperti itu? Sebenarnya, sejumlah pemohon, ahli dari pemohon itu hendak mengatakan demikian. Bahwa MK, Anda harus menemukan keadilan yang substantif, walaupun ini tidak masuk dalam kriteria terstruktur sistematis dan masif, ini Anda harus menemukan ke jalan keluar itu. Itu satu kesimpulan, bisa. Karena saya juga hadir di sidang itu, kita sama-sama sebagai lawyer ya. Nah di dalam konteks yang kita bicarakan di situ, itu kita harus lihat elektoral proses itu sudah diakui pada tahun 2008 oleh MK sendiri untuk pemilu 2009, harus di dalam konteks, waktu itu saya ingat kaitannya dengan Jawa Timur. Nah, jadi di dalam elektoral proses itu, prosesnya, teorinya begini, nggak mungkin ujuk-ujuk itu, hasil, blek, dapat sekian, kalau nggak ada proses. Jadi proses ini jadi penting, ini namanya keadilan substantif. Itu satu. Kedua, di dalam konteks yang kesalahan-kesalahan tadi, terlalu ekstrim memang, kalau dibilang cuma contoh satu, kita menemukan oplosan itu 19 juta gitu loh orang. Dan juga dalam konteks terstruktur sistematis tadi, jangan lupa, yang kita persoalkan KPU, jadi bukan lagi terstruktur kalau ini mah, bukan lagi sistematis, bukan lagi, apa istilahnya, masif. Apa dong? Penyelenggaranya, bahkan kita tambah istilahnya sekarang, terencana, gitu. Jadi terencana, terstruktur, sistematis, dan masif. Tete, masif. Udah terencana Pak Musala. Tapi ini ya? Itu, itu yang harus dimengerti juga. Kalau kita lihat pemohonan pemohon, dan proses. Jangan, jangan dipojokin aparat-aparat terus. Yang kita persoalkan bukan aparat sekarang. KPU-nya. Jadi udah lebih dari itu. Jadi KPU-nya artinya melakukan, apa namanya, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif itu. KPU itu nggak punya. Sampai ke PPS artinya. Iya, ditambah dengan terencana tadi. KPU itu nggak punya motif untuk melakukan kecurangan itu. Karena yang menang pilpres itu bukan KPU, tapi pasangan calon ya. Terlalu terdiri, saya mau mengatakan gini. Kalau soal motif, bisa dicari dong banyak. Uang motif, jabatan iming-iming motif. Nah, itu harus dibuktikan semua. Iya, makanya jangan bilang nggak ada motif. Kalau motif banyak, saya bisa temukan. Tapi itu nggak dibuktikan sama sekali dalam proses persidangan. Jangan nyebut nggak ada motif. Itu blank saja. Kita lihat apa yang kita harus lakukan dalam konteks uji. Kita kan lagi uji keapsahat. Jadi kalau kita lihat proses persidangan, permohonan pemohon, itu 70 persen, 80 persen argumennya itu soal DPKTB. Dan proses persidangan ahli yang dihadirkan bicara soal DPKTB. Tapi perlu dicatat di sini, jumlah DPKTB nasional itu 2,9 juta. Selisih suara pasangan calon nomor 2 dan 1, 8,4 juta. Tadi ahli Saldi Isra mengatakan bahwa ini 2,9 juta itu tidak signifikan mampu merubah hasil pemilihan umum. Bahkan sang ahli bilang, ini 2,9 juta ini kita hapuskan dari Jokowi JK aja, tetap Jokowi JK menang. 2,9 juta ini bahkan diberikan kepada Prabowo Hatta pun itu cuma 5,8 juta. Angkanya 19 juta menurut Bang Egito? Oh nggak, itu menurut pemohon yang mencoba menduga-duga. Yang sebenarnya tidak dibuktikan selama persidangan. Tidak ngurangi hormat ya? Cara ngitungnya nggak benar. Ngitung DPKTB? Bukan, ngitung yang 8 juta tadi. 8 juta itu hasil KPU itu Bang? Kalau komet itu, yang menurut undang-undang itu 50 persen persatu. Jadi 8 juta itu harus bagi 2 dulu. Itu dalam teori itu. Bagi 2 apa gimana? Itu gimana? Dalam konteks yang saya ini. Bagi 2, kita ganti ke sana jadi imbang dong nanti. Ini yang 50 persen persatu. Ini yang saya dengar, bukan dari saya loh. Dari Ibu Husnul, mari ya. Waktu kita dialog di TV One. Dia begitu carang hitung ya. Saya juga ke, kok begitu? Nah itulah, jangan berteori baru lagi. Bukan teori baru. Boleh dikonfirmasi. Anda, saya nyebut berani nyebut karena dia memang ngomong. Tapi yang ke-19 juta oplosan DPKTB itu gimana? Nah itu satu hal lagi yang saya ingin jawab. Jangan terjebak soal 8 jutanya yang Jokowi. Tetapi yang kita temukan ini. Tapi saya juga nggak mau terjebak dengan 19 juta DPKTB. Dan juga ada 42 TPE, 40 ribu. Itu yang kita temukan juga. Nah oleh karena itu, jangan konteksnya kalau bicara angka-angka, berhenti gitu. Sampai hal yang seperti ditemukan oleh KPU. Dalam arti yang telah ditetapkan. Makanya kita waktu itu, minta dengan sama tunda dululah. Kenapa sih kayak supir angkot nyari setoran gitu? Saya pikir MK tidak pernah berhenti. Maka itulah lahir, apa yang disebutkan keadilan substantif. Kalau MK nggak masalah, bos. Dan anu, artinya dia... Yang kita masalahin KPU. Bukan, ini kan sekarang sudah di MK, bos. Jadi artinya Anda sudah membawa KPU ke MK. Jadi apa yang dikatakan itu, bahwa keadilan substantif sudah dicoba dicari, itulah muncul tesis TSM itu, terstruktur sistematis dan masif. Tapi salah satu ukuran yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi oleh pemohon itu, ukuran masif itu, kalau saya pergunakan salah satu putusan MK itu, dia harus ada di hampir seluruh TPS. Ini yang harus menjadi bukti, yang harus berat menurut saya. Sehingga tampaknya kalau dari sudut seorang bekas hakim, melihat ini, ya sebenarnya tidak selera betul lagi bicara, kecuali bahwa apa yang disebutkan pelanggaran KPU, kalau bisa dibuktikan, tentu kita akan memberikan suatu sanksi-sanksi tertentu kepada mereka. Kalau di permohonannya itu, kalau saya tidak salah, ada 55 ribu TPS, ya Bang Egi, terus dengan sekitar 24 juta suara yang dipermasalahkan, apakah itu tidak masih? Jadi cara perhitungan timnya Prabowo-Hatta, saya punya kritik terhadap cara perhitungan itu, soal melibatkan sekitar 21 juta suara itu. Karena mereka menghitung begini, ini menurut mereka, di 50 ribuan TPS tersebut, itu angka DPKTB-nya menurut mereka, tinggi. Nah karena tinggi, itu kita anggap seluruh TPS itu tidak sah. Jadi harus dihitung di TPS itu, satu TPS kan ada yang 800, ada yang 700, ada yang 400, ada yang 200 gitu kan. Yang mereka hitung itu itu, bukan mereka hitung jumlah angka DPKTB di 55 ribu TPS itu. Makanya keluarnya 19 juta ini. Jadi saya kasih tahu Mas, di 33 provinsi, di seluruh Indonesia, orang yang memilih dan terdaftar di DPKTB, memilih melalui DPKTB, itu cuma 2,9 juta orang. Jadi kalau di 50 ribuan TPS itu, dari 478 ribu TPS di Indonesia, Anda bisa bayangkan, itu mungkin cuma 100 ribu itu. Orang yang memiliki DPKTB, 200 ribu mungkin orang memiliki DPKTB, yang memilih melalui DPKTB, di 50 ribuan provinsi itu, itu mungkin sekitar 200 ribuan orang saja, yang memilih melalui DPKTB. Karena seluruh Indonesia, itu cuma 2,9 juta orang yang memilih melalui DPKTB. Jadi kalau 55 ribu itu, ya 10 persen dari 2,9, mungkin 300 ribu orang. Artinya 2,9 juta ini pun harus dikutikan di MK. Bukan 21 juta orang yang memilih disitu. Ya inilah, kalkulatornya begitu. Jadi gini, kita mau mengatakan ya, kalau 2,9 juta suara yang memilih DPKTB itu, udah dicoret aja lah suara Jokowi. Itu masih sisa 4 juta lebih. Kita masih menang. Jadi ini insignifikan dalam merubah hasil. Logikanya bukan main coret begitu dong. Itu lah yang kita minta pemilu ulangnya. Itu loh. Masa coret gitu aja? Oke. Kita jelas sebentar, kita akan sambung ini di sekian berikutnya. Iya.